Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa saat ini saya sedang berada di Balrum Angsana Hotel Beston Palembang Dimana pada hari Rabu 20 Oktober 2021 Telah dilaksanakannya The Third International Seminar on Adapt and Humanities Berikut liputannya Fakultas Adap dan Humaniora melaksanakan Seminar Internasional yang ketiga Secara semidaring pada Rabu 20 Oktober 2021 Acara ini dilaksanakan di lantai 3 Balrum Angkasa Hotel Beston Palembang Dengan mengangkat tema Islamik Malai Student Challenges and Opportunities Kegiatan seminar ini diisi pemateri yaitu Dr. Pausan Jahwen Yang berasal dari Universitas Patoni Thailand Dan Prof. Gamal Abdurnasir Zakaria Yang berasal dari Universitas Brunei Darussalam Tidak hanya dari luar negeri Pemateri yang mengisi acara ini pun juga beberapa berasal dari Indonesia Seperti Prof. Dr. Ahmad Nurmadi MSJ dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Herwandi dari Universitas Andalas Padang Dr. Lisurya Ningsi SSMA dari Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta Dr. Nurhuda MAG dari UIN Danavata Palembang Dr. Andi Cendra MA dari UIN Danavata Palembang Dalilal M. Hum dari UIN Danavata Palembang Dan Munandar LCMA di PhD dari UIN Danavata Palembang Menurut Dr. Haji Hamida MAG Wakil Rektor 3 UIN Danavata Palembang Mengatakan Kegiatan ini dapat mewujudkan visi dan misi kampus ke depannya Menjadi peguruan tinggi yang berstandar internasional Tidak hanya itu UIN Danavata Palembang pun terus meningkatkan kerjasama Dengan beberapa negara lainnya Seperti Brunei Darussalam Thailand dan Malaysia Serta berharap dapat bekerjasama dengan negara Arab Dan juga Belanda Oke pertanyaan pertama nih Bu Apa tujuan dilaksanakannya seminar internasional ini Bu? Ya kalau kita lihat dari itu Ada pendidikan, ada pendidikan, ada pendidikan, ada pendidikan masyarakat Seminar merupakan bagian daripada pendidikan juga sekaligus pendidikan ya Yang harus dilakukan untuk mengembangkan kualitas SDN Kualitas mahasiswa Nah sesuai dengan visi Visi UIN Danavata itu berstandar internasional Oleh karena itu beberapa seminar, beberapa kegiatan kita Kita arahkan kepada berstandar internasional Oleh karena itu juga narasumber-narasumber yang ada ini Tidak hanya dari Indonesia Tetapi juga dari beberapa negara lainnya Terutama di Asia Tunggung Bagaimana nih Bu? Tanggapan Ibu? Dan apa harapan Ibu dengan adanya Seminar internasional ini Ya tentunya salah satu saya katakan tadi Bagian daripada Tridharma Perguruan Tinggi Dan juga mewujudkan visi UIN Danavata ke depan Menjadi perguruan tinggi yang berstandar internasional Oke pertanyaan selanjutnya Bu Untuk kisah selanjutnya nih Bu Apakah sudah ada daftar list negara yang ingin diajak kerjasama nih Bu dalam kegiatan ini? Ya kita juga merintis dari mulai seminar ini Kan ada beberapa negara seperti dari Brunei Kemudian juga dari Patani, Thailand Kita juga sebenarnya sudah kerjasama dengan Patani Dengan Malaysia Tetapi kerjasamanya sudah beberapa perguruan tinggi yang sudah hampir habis Tetapi kita akan adakan kerjasama lagi Dan kita kembangkan ke beberapa perguruan tinggi di Malaysia Kita sudah UPU ETM, IAUA, UPSI dan satu lagi ya pada ada 4 KIDU Jadi ada 4 rencana Nanti kita MOU dengan Malaysia sekaligus nih Jadi sekali jalan ada 4 MOU Tetapi karena pandemi mereka belum open betul ya Jadi mudah-mudahan kalau sudah selesai pandemi ini berakhir Insya Allah kita nanti ke Malaysia Kemudian yang sedang dirintis itu juga kerjasama dengan Atasnya pendidikan Atasnya pendidikan pendetaan Indonesia di Jedang Saya sudah komunikasi dengan atas pendidikannya Dan mereka sangat welcome untuk menerima Misalnya dalam rangka kurikur merdeka belajar Mahasiswa yang memang betul-betul mempunyai kemampuan Bisa praktek mengajar di madrasa- madrasa di Saudi Arabia Ada beberapa kali ini silakan saja Nanti kemudian ada dosen-dosen yang mau visiting profesor Visiting lecturers Itu bisa dilakukan di sana Nanti terkait dengan biaya itu nanti kita komunikasikan juga Tapi kalau untuk harapan Ibu sendiri nih Untuk misalnya kayak negara Wah ini kayaknya misalnya Amerika boleh nih gitu Ada nggak sih Bu misalnya keinginan untuk negara yang diincar gitu Kebetulan saya dan beberapa teman di UN Jakarta Dan juga ada yang sedang kuliah di Delft University Kita membuat proposal untuk penelitian kolaborasi Dan Alhamdulillah kita sudah mendapat loa ya Letter of Acceptance Nah kita sudah dapat loa Dengan adanya Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya penelitian ini dibiayai Kalau sudah oke dibiayai kita insya Allah ke Delft University di Belanda Saya sebenarnya sudah juga ke Belanda Tetapi dalam rangka pelitian ini saya senang juga lagi ke sana Karena apalagi bidang saya, bidang kerjasama Kita berusaha mencoba nanti berkomunikasi Supaya kita juga bisa kerjasama Implementasinya apa? Implementasinya kolaborasi Diser, diser kolaborasi Kolaborasi ya Kita sudah lakukan Kita sudah buat proposalnya Terima kasih ya Ibu Jangan lakukan doanya ya Dekan Adap dan Humaniora Uwin Adafata Palembang Dr. Endang Rohmiatun M.Hum mengatakan Dengan mengangkat tema tantangan peluang kajian Melayu Islam Dapat menjaga kearifan lokal di Indonesia Untuk generasi ke depannya Tidak hanya seminar saja Fakultas Adap dan Humaniora Uwin Adafata Palembang pun Juga mengadakan kompetisi internasional Malay Art Untuk seluruh mahasiswa Indonesia dan juga luar Ibu ini mengapa mengangkat topik Child and Affortunity Baik Jadi Isah Fakultas Adap dan Humaniora Tamping adalah tahun yang ketiga ya Jadi untuk tahun ini Mengangkat tema tentang Kajian Melayu Islam Tantangan dan peluang Memang kita lihat bahwa Saat ini sedang Giat dalam Kajian-kajian tentang Melayu Islam Memang banyak Sumber-sumber atau Jejak-jejak ya Kepergayaan Melayu ini yang masih Peluangnya Bisa sebagai obyek kajian yang sangat menarik Artinya bahwa Kajian yang terutama manuskrip gitu ya Ataupun jejak arkeologis gitu Karena disana ternyata Banyak kearifan lokal yang belum banyak digali gitu Padahal dalam kearifan lokal itu dimungkinkan masih Selaras dengan kehidupan masyarakat di masa kini Maka penggalian kearifan lokal Dengan menggali contohnya manuskrip Atau kemudian-kemudian melalui yang lain ya Itu sangat menarik Dan kenapa dipilih Mungkin salah satunya adalah Hal tersebut bisa menjadikan dosen Ataupun mahasiswa Sebagai obyek kajian Yang perlu dilanjutkan Maupun ditingkatkan Sehingga kearifan lokal ini Terus dapat dijaga Dipertahankan untuk generasi Sebagai salah satu contoh tadi Narasumber dari Thailand Maupun dari Brunei ya Yang mengangkat kearifan lokal Bagaimana dalam manuskrip Maupun dalam salah satu unsur kebudayaan Adalah kesenian ya Seni sastra Itu bisa mempersatukan Sebagai wadah untuk mempersatukan Masyarakat Di sini kan ada konsep moderasi Nah konsep moderasi ini tentunya selaras dengan Apa yang digaungkan Atau menjadi salah satu visi kementerian agama Sehingga fakultas keadaan Bumbanera Sebagai fakultas yang mempunyai Kompetensi keilmuan di bidang kebudayaan Kemudian mengangkat tema Kajian Melayu Islam Kaitannya peluang dan tantangan Karena disana Dalam kontak peluang adalah Objek kajiannya itu menjadi Peluang yang besar bagi para peneliti ya Desain maklumah asiswa Dan tantangannya adalah Bahwa kearifan lokal itu Masih selaras dengan Kehidupan saat itu Atau masih bisa Diterapkan nilai-nilainya Untuk pertanyaan selanjutnya ini bu ya Ini kan narasumbernya ini Ada dari Thailand dan Brunei Kenapa kedua negara ini bu yang terpilih bu Apakah sebelumnya sudah ada kerjasama Atau memang negara ini memang sudah Objek pertama lah yang terpilih gitu Terkait narasumber yang dihadirkan Sebenarnya pada islah ketiga Ini dipilih Brunei dan Apa namanya Dan Malaysia ya Ini terkait konsep Konfren atau seminar kita ini Semi online dan offline Nah untuk mempertimbangkan waktu ya Waktu jarak waktu itu Sudah dipilih lah Yang dari regional Asia Tenggara Selain itu juga pertimbangannya adalah Tema Tema ini sangat dekat Kumpunya Kajian Melayu Iswab itu Dengan negara tetangga Salah satunya adalah Brunei dan Thailand Kita memang berharap Narasumber ini nanti akhirnya Membawa afiliasi ya Mereka itu dari perkeluan tinggi Di sana yang diharapkan nanti memang Bagi program studi di lingkungan Fakultas Adab dan Bumada Menjadi sebuah implementasi dari kemitraan Nah seperti itu Jadi pertimbangannya adalah Narasumber-narasumber yang dihadirkan Oleh Fakultas Adab dan Bumada Itu adalah mitra Dari cejaring ya Yang intinya adalah Implementasikan dalam tridharma Pendidikan, pengabdian maupun penelitian Terutama ini kan kajian-kajian yang berkaitan dengan hasil penelitian yang perlu didesiminasikan Oke pertanyaan terakhir Bu, untuk kompetisi internasional Malay Art Itu yang mengikuti lombanya itu Mahasiswa Uwin aja atau ada mahasiswa luar Berserta dosen gimana pun Jadi Internasional Seminar Adab dan Humanities Mulai tahun 2020 ya Itu kita rangkaikan acaranya dengan IMEG ya Internasional Malay Art Competition Jadi kompetisi seni Melayu Kita berharap Disinilah ajang Mahasiswa Terutama Tidak hanya di mahasiswa Dalam Uwin sendiri Tapi ini memang di Sosialisasikan dan di Informasikan ke seluruh Perguruan tinggi di Di Indonesia Dan di luar Nah memang pesertanya Tidak sebatas di Indonesia Terguruan-terguruan tinggi WIN Mahut YN Atau lain Di bawah Tapi memang Ini kita berharap Mahasiswa punya Output ya Output dalam Konteks prestasi Karena setiap rodi pasti Mengharapkan bahwa mahasiswanya Mempunyai prestasi Terutama di tingkat internasional Makanya wadah ini Terkait dengan ini juga Kita berharap Partisipasi dari Mahasiswa-mahasiswa Di bawah kemudian agama ya PT KIF Terutama Fakultas Adep Maniora Yang mempunyai Wadah-wadah seni Mahasiswanya berharap Kita memberikan wadah ini Supaya nanti Mereka-mereka juga Mendapatkan prestasi Pada level internasional Yang diharapkan ini Mendukung akreditasi Kodi-kodi Seperti itu Dan Pesertanya Alhamdulillah Ada Virus pun juga Dari luar Dan Di masa pandemi ini Memang konsep Kompetisinya Adalah kompetisi Bidang-bidang Yang Tidak Luring ya Tetapi Terima kasih ya Bu Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Jasmine Puternyanto Dan Bintang Agung Adenugraha Melaporkan Untuk Krafat TV Terima kasih